Intro Halo adik-adik, apa kabar? Nah jika disini ya, kita punya bilangan prima ya, yaitu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dirinya sendiri dan satu ya. Jadi disini kita tulis bilangan prima terkecil, yaitu kita mulai dari 2 ya, kemudian 3, 7, 11, dan seterusnya ya. Nah disini kita dapat gunakan bilangan prima ini untuk mencari faktor prima daripada bilangan lain, dan nanti akan dapat dicari KPK dan FPB-nya daripada faktor prima tadi ya. Jadi disini kalau misalkan kita punya contoh, kita punya 6 dan 8 ya, misalkan kita punya 6 dan 8. Nah disini kita dapat cari menggunakan pohon faktor yaitu faktorisasi prima daripada 6 dan 8 ya. Nah disini kita dapat gunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi primanya. Nah disini 6 ya, dapat kita bagi dulu dengan menggunakan bilangan prima terkecil. Nah disini kita dapatkan ya, 2 dan hasilnya 6 dibagi 2 adalah 3. Nah karena disini sudah merupakan bilangan prima semua, jadi kita berhenti sampai sini untuk faktorisasi prima untuk 6 ya. Nah kemudian yang 8 disini kita akan bagi 2 juga, karena habis dibagi 2 ya, jadi disini, yaitu habis membagi 8 menjadi 4 ya disini. Nah disini karena 2 sudah merupakan bilangan prima, jadi kita hentikan di 2, namun di 4 disini akan kita lanjutkan sampai tidak dapat dibagi lagi. Nah disini dapatkan yaitu dibagi dengan 2 dan dihasilkan 2. Dan 2 disini merupakan bilangan prima semua, jadi akan berhenti sampai disini. Nah kemudian untuk mencari FPB, maka akan dicari yaitu faktor prima yang sama antara 8 dan 6 ini. Jadi kita punya, ya disini untuk 6, faktor primanya adalah disini kita tulis yaitu 2 dikalikan 3. Nah kemudian untuk 8 adalah 2 pangkat 3 ya. Nah selanjutnya disini FPB dapat kita cari ya, disini kita dapatkan ya, yaitu faktorisasi prima, faktor prima yang sama antara 6 dan 8 adalah 2 ya. Jadi disini kita dapatkan yaitu FPB antara 6 dan 8 adalah 2. Kemudian untuk KPK, yaitu kita dapat masukkan semua faktor prima yang ada pada 6 dan 8 disini, yaitu 2 dan 3 ya, kemudian disini untuk 2 kita ambil pangkat terbesar. Jadi disini pangkat terbesarnya adalah pangkat 3, jadi kita ambil yang pangkat 3 dan kita dapatkan disini 2 pangkat 3 dikalikan 3. Dan kita peroleh, ya disini adalah 8 dikali 3 dan kita dapatkan 24 yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil daripada 6 dan 8. Nah, paham ya? Nah kemudian disini ya, kita diminta untuk mencari yaitu KPK dan FPB dari 105 dan 120. Nah, pertama-tama kita akan cari yaitu faktorisasi prima dari 2 angka ini, sama seperti pada contoh di atas yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, disini kita cari dengan menggunakan pohon faktor ya 105, kita bagi disini dengan 3, didapatkan 35. Kemudian 35 kita bagi dengan 5, dapatnya 7. Nah, sehingga disini ya, kita bisa tulis manakah yang merupakan faktor primanya. Disini 3, 5, 7 ya, faktor primanya. Nah, selanjutnya disini kita tulis faktorisasi primanya, kita tulis yaitu 3 kali 5 dan dikalikan 7. Nah, ini untuk 105. Nah, untuk 120 kita lakukan hal yang sama, kita cari faktorisasi primanya, disini kita bagi dengan 2, dapat 60 ya. Kemudian 60 kita bagi 2, dapat 30. 30 kita bagi 2, dapat 15. 15 kita bagi 3, dapat 5. Nah, disini kita dapatkan faktor primanya, yaitu 2, 3, dan 5 ya. Sedangkan faktorisasi primanya, kita dapat tulis 2 pangkat 3, dikali 3, dikali 5 ya. Nah, kemudian untuk mencari FPB, FPB dulu kita cari ya. Kita dapatkan, kita tulis ya, faktor prima yang sama antara 2 bilangan ini. Nah, disini ada 3, 5, disini juga ada 3, 5 ya. Jadi, inilah yang sama ya, karena 7 tidak ada di 120 dan 2 tidak ada di 105. Jadi, kita tulis 3 kali 5. Nah, pangkatnya kita ambil yang paling kecil, yaitu ternyata pangkat 1 semuanya ya, 3 dan 5-nya. Jadi, kita punya FPB-nya adalah 15. Nah, kemudian untuk KPK, kita ambil semua faktor prima dari kedua bilangan ini. Jadi, ada mulai dari 2 ya, disini ya. 2, kemudian 3, 5, ya kan, 7. Nah, pangkatnya kita justru ambil yang terbesar ya. Untuk 2 disini, pangkat terbesarnya adalah 3. Jadi, kita tulis 2 pangkat 3 dan 3, 5, 7 seperti ini, ya kan. Nah, sehingga disini, KPK-nya kita akan kalikan, yaitu 8, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 7. Dan diperoleh, yaitu hasilnya adalah 840. Nah, ini adalah KPK-nya. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini, KPK dan FPB untuk 105 dan 120. Paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya.